Bupati Gunakidul Haji Sonaryanta meluncing Kampung Edukasi Aluifera atau Aluelen di Desa Ciruklegi, Kalurahan Gatongan, Gapanewon, Lipar. Sedangkan untuk pembangunan sendiri adalah bantuan dari BMT Dana Insani dan Dompet Dual Pajuk Jakarta, senilai 60 juta rupiah dengan rincian pembangunan fisik serta pelatihan. Pimpinan cabang Dompet Dual Pajuk Jakarta juga berharap dapat terus berkolaborasi dengan berbagai pihak yang tentunya dengan pemerintah Kabupaten Gunakidul agar dapat berkembang lebih baik lagi. Kami berpikir bahwa perlu ada pengembangan program yang kemudian bisa melibatkan lebih banyak lagi masyarakat untuk terlibat. Dan alhamdulillah selama ini memang masalah juga dan tentunya dengan harga di sini sudah menarik beberapa kunjungan wisata. Nah ada dari SMK, ada dari korporat, bahkan menarik juga beberapa BUMN untuk bisa berkontribusi di sini. Bupati Gunung Kidul Haji Sonaryanta yang secara simbolis meresmikan Kampung Wisata Aluifera dengan menandatangani prasasti dan juga mengapresiasi atas kemajuan di Katongan. Bupati juga mengatakan apapun kegiatan yang dilakukan mestinya memiliki nilai ekonomi. Salah satunya di sektor UMKM seperti Aluifera ini. Mungkin nanti Pak Wami, Pak Saran dan Salan bisa diturunkan, tidak turunan produk. Dan turunan produk yang sangat banyak, tidak sangat banyak. Tapi sekian, nanti pelan-pelan sejalan dengan tumbuhnya ekonomi di lingkungan ini dulu. Baru nanti menginjak yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, yang lebih besar. Sehingga akan mengurangkati warga masyarakat di Jelunda Gini maupun di Katongan dan balungnya di Gunung Kidul. Itu saja, saya terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan yang seperti ini nanti dapat diikuti sebagai roh murid. Bagi saudara-saudara kita, generasi perus bangsa ini. Generasi perus bangsa ini. Kalau kita-kita yang sudah tua-tua ini nanti selesai. Saya juga sering saya katakan, pemimpin juga saya, pemimpin yang muda-muda, yang muda-muda, yang selalu bertransformasi. Dengan globalisasi yang sedih sekarang ini, yang mampu bertransformasi anak-anak muda. Yang kita-kita ini memperkuat, memperkuat ekonomi dan lain sebagainya. Pemilik Udemon Vera, Alan Effendi juga menjelaskan potensi pengembangan aluifera ini cukup bagus dan tinggi. Dalam sehari, mampu mengolah 500 kg daun bersih yang dapat menjadi produk seperti minuman kemasan, permen, dan lain sebagainya. Saya memulai kan 2014, dari awal mula dulu memang fokusnya adalah masyarakat lemah di sini. Dan alhamdulillah sekarang sudah terbukti. Sekarang binan saya juga di lingkungan katongan ada, terus juga di luar katongan seperti di Panggang ada, di Bantul ada, Sleman ada, bahkan di Kecamatan lain di Buntitul juga ada beberapa titik. Dan kalau di Buntitul ada di Bantul tadi, bila saya mau dibayar. Itu saja tentu komitmen saya supaya ketika masyarakat ingin mengikuti, itu juga bidaya aluvera. Dan saya memastikan kepastian untuk saya serap seperti itu. Ini ada beberapa luasnya lahan ya? Kalau secara total kurang lebih mungkin 3 hektare, tapi itu terpisah oleh beberapa lokasi titik, jadi nggak satu-fokus itu titik saja. Selain itu, untuk lahan penanaman aluvera sendiri alan memberdayakan masyarakat. Dan untuk hasil panen, akan sepenuhnya diserap olehnya. Ia juga sangat terbuka kepada masyarakat yang ingin belajar untuk mengolah dan mengembangkan usaha budidaya aluvera ini. Marketing ini tidak akan penting. Saat sekarang dengan era digitalisasi seperti sekarang kan juga banyak yang sudah kita berdayakan dengan edukasi seperti itu dan pendampingan yang lainnya. Itulah bentuk dukungan pemerintah Kupaten Gunung. Itu terhadap para pelaku UMKM dan termasuk ini. Saya datang seperti salah satu bentuk dukungan. Terus harapan ke depan akan seperti apa berkembangnya, Pak? Saya berharap dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik ini, ini juga akan mengikuti. Tentu, tadi saya katakan, harus membangun jejaring sosial yang lainnya. Kalau kita sudah mampu membangun jejaring sosial yang lainnya, tidak akan susah untuk memasarkan produk-produk seperti ini. Tadi, Pak Juruan juga sama. Sananya sudah butuh, butuh, butuh. Dan Malaysia tadi ya, Malaysia juga butuh. Itulah yang saya katakan, membangun jejaring itu sangat dibutuh. Demikian, Deksi Narga TV mengabarkan.